Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ini di depan gua ada Yamaha F350 ini Yamaha lawas guys Yamaha jadul mau diganti fret ke stainless ini kondisi fret sebelumnya kurang lebih kayak gini kelihatan apa nih fretboardnya banyak ngedanyet guys daki monyet ya ini dia kondisinya kita cabut dulu natnya hmm bekas power glue kesini guys Oke lah dan Oh ya ini tipenya yang F350 yang seri lama guys jadi dryernya masih dryer yang Yamaha lama tuh dryer vintage Mari kita garap pertama-tama gua akan cabut dulu part-partnya ini gua pisahin dulu biar enggak berhamburan bertebaran berkelana kemana-mana guys jadi gua cabut-cabut dulu nih gua pisahin dulu ke tempatnya gua masukin toples pink nah ini toplesnya wajib ping ya guys Oke gua namain Yamaha lanjut langkah pertama yaitu gua cabut dulu si fretnya disini gua menggunakan metode solder atau dipanaskan supaya memudahkan dalam pencabutan guys karena ini dalamnya kayaknya super glue guys dan ini dia fretnya kurang lebih udah dicabut video pencabutannya kayak biasa guys atau enggak nanti gua bikinin video terpisah cara mencabut fret gitu guys lanjut setelah dicabut nih gua analisa dulu bagian fretboardnya disini sih kelihatan bergelombang gas si fretboardnya guys jadi di bagian sisi bassnya dia udah nggak rata sedangkan di bagian middle dan di bagian treble nya dia masih rata dan juga ada tonjolan sedikit di bagian belakang dan langsung aja nih gua leveling pertama gua marking dulu menggunakan pensil lanjut gua leveling atau leveling blok atau leveling apa nih ya level leveling blok kayaknya ya sebutannya gua ratakan dulu perlahan nah tujuan marking itu tadi untuk melihat guys untuk melihat fretboard sisi mana yang udah kenapa apres atau yang belum kena papras guys nih leveling pertama gua lakukan lanjut kita lihat hasilnya nah di sebelah situ dia kemakan banyak tuh berarti dia tinggi sendiri dan di bagian pinggir sini kalian bisa lihat masih ada bekas-bekas si apa namanya pensilnya guys jadi masih belum kena karena memang ini fretboardnya nggak rata guys dan singkat cerita ini udah di leveling dan kita ukur menggunakan nut stretch edge dan penggarisnya bisa berdiri di atas fretboard itu tandanya sudah flat atau sudah lurus ya nggak lurus-lurus banget tapi ini sudah flat guys bisa dipertanggungjawabkan toleransinya ya mungkin ukuran micro guys kita akan enggak punya alat buat ngukur seukuran micro guys jadi patokan gue ya dia bisa berdiri di atas fretboard itu udah flat guys lanjutin gua radius ulang menggunakan radius 14 inch jadi kalau bawaannya itu gua baca-baca sih 12 inch guys tapi setelah gua cek ternyata ogah-ogahan guys 12 ogah 13 juga ogah 14 apalagi jadi gua memutuskan untuk meradius radius ke 14 inch guys dan memang akustik sih rata-rata segitu ya akustik-akustik yang sekarang guys biar lebih apa ya lebih bisa main melodi mungkin ini gua pakai main chord nya juga enak radius sanding blok jadi kayu yang berbentuk sebuah radius guys dan itu udah ada ukuran template-nya karena disini 14 inch jadi gua menggunakan yang 14 inch gitu guys setelah di amplas menggunakan radius sanding blok lanjut kita cek menggunakan radius gauge 14 inch apakah dia sudah sejajar atau sudah rata sama antara si radius gauge dengan fretboard nya dan ini sudah rata 14 inch dari ujung sampai ujung lagi guys dan kalau kalian bisa lihat kepaperas nya lumayan banyak Oke lanjut sebenarnya ini nggak langsung masuk tahap oiling guys jadi sebelum tahap oiling itu ada amplas step amplas dari mulai amplas 600 sampai 2000 baru masuk ke tahap oiling dan disini oiling pun menggunakan amplas lagi guys jadi setelah kita dikasih oil nah ini gua amplas lagi menggunakan amplas 2000 guys jadi apa ya kalau di dunia kalau lu pernah main motor atau kalau lu suka main motor gitu poles-poles ini namanya water sanding guys kalau water kan pakai air kalau ini kan pakai oil jadi ya konsepnya mirip-mirip kayak gitu guys di oiling sambil di amplas untuk mengurangi guratan-guratan atau menutup pori-pori guys bekas leveling dan radius tadi begitu kura-kura dan kurang lebih begitu hasilnya mulus ya guys lanjut nih gua fitting dulu sih fretnya karena ini menggunakan hosko yang udah perikat dari kantor dari kantor dari pabrik maksudnya jadi hosko tuh harus diurutin dulu guys diurutin dari fret 1 sampai fret 24 karena kan satu set isinya 24 dan dia toleransinya kanan kiri itu 0,5 mili kalau nggak salah ya guys kalau nggak salah coba benerin kalau salah guys oke dan ini gua urutin dulu sesuai urutannya dari fret 1 sampai fret 24 oke setelah beres selanjutnya gua bender dulu gua bending dulu karena hosko tuh bawaannya radius 10 inch dan sedangkan gua pengennya radius 14 gitu guys jadi ini gua fitting dulu gua bender dulu ke radius 14 menggunakan fret bender andalan gua dan kurang lebih begini hasilnya kita ukur menggunakan radius gauge ini udah teradius secara 14 inch gua ribet banget ngomong guys sorry 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 oke lanjut setelah di radius ulang atau di bender lanjut kita ke tahap instalasi fret yes ini lumayan menegangkan dan lumayan harus berhati-hati tapi kalau udah biasa sih aman guys lem yang gua pakai itu lem putih lem kayu lem putih tapi ada campuran sedikit bahan-bahan yang belum bisa gua sebutin di sini gitu setelah gua suntik lem putih lanjut gua tempelin si fretnya ini gua udah install di tengah-tengah guys ini udah ke fret berapa nih 1234 udah fret ke berapa berarti udah fret ke 16 guys kalau dari belakang gua press menggunakan si klem si klem press ini si klemnya gua masih pakai yang biasa ya guys yang dari Cina jadi gua bikin sendiri ini sih si klemnya jadi si klemnya gua beli sendiri terus insert radiusnya juga gua beli sendiri kemudian kolnya atau caul caul tuh yang besi-besi gitu guys yang besi-besi putih itu namanya caul itu juga beli sendiri dari Cina dan memang ini video lama guys baru sempet gue edit kalau sekarang gua udah pakai si klem buatannya sih piranti laras dia lebih kokoh lebih padat lebih mantep guys ya memang dari segi harga juga beda jauh guys tapi yang ini ini apakah berguna Bang berguna banget berguna sekali guys ini ini udah menemani gua selama berapa tahun berarti ya dulu Pak wes pokoknya begitulah ini adalah si klem si klem press fret pertama gue sebelum yang gua ganti pakai punya piranti laras Oke setelah dipres ini gua cabut dulu presannya jadi jangan langsung dicabut guys habis dipres jangan langsung dicabut tungguin beberapa menit atau beberapa detik baru dicabut ya supaya dia bener-bener neken gitu lanjutnya gua bersihin setelah bersih ya udah lanjut instalasi sampai selesai gitu guys kalian bisa lihat trot wah mantep atyai suks bunyinya itu loh cepet gitu guys nih lihat nih ya pindahin set cepet lah enak banget guys lihatnya Oh ya btw sorry banget guys kalau misalkan ada kata-kata gue yang kurang berkenan atau yang kurang pas karena ini gua dubbing guys ini video lama baru sempet gua edit gitu guys Oke setelah diinstal lanjut gua ke dressing gua leveling eh bukan leveling Aduh gua ngantuk guys lah gua beveling dulu ini gua papras sisa-sisa dari fret hosko nya karena ketika kita nginstal hosko itu masih ada 0,5 mili lebih di luar fretboard jadi kita harus habisin dulu tuh si fret lebih hanya baru kita beveling menggunakan beveling blok ini dipapras miring guys jadi kayu itu udah ada si apanya udah ada kikirnya di dalam dan dia bentuknya miring 35,5 derajat guys itu tempet dan itu standar internasional yes kurang lebih gitu lanjut nih gua dressing dressing dulu gua bentuk dulu sih bagian fret nnya ini bisa pakai kikir apa aja guys kikir segitiga atau kikir kotak kayak yang gua pakai atau trapezium kalau ada gituan lanjut ini gua leveling dulu leveling fretnya ya tapi ini levelingnya jangan pakai amplas kasar ya guys karena takutnya kemakan banyak gitu nih gua pakai amplas yang halus ukuran 600 karena ini levelingnya lumayan tricky jadi kenapa bisa dibilang tricky karena bagian si fretboardnya tadi guys dia masih ada yang bergelombang jadi sisi kanan-kirinya kurang-kurang presisi guys jadi gua leveling fretnya eh tricky guys dan setelah di leveling pertama tuh kita cek gue cek dulu pakai ini namanya apa ya alatnya fret rocker fret rocker guys nama alatnya jadi tadi untuk ngecek pertiga fret untuk masalah fret rocker atau cara ngeceknya kayaknya udah gua buatin guys videonya coba deh cek cara ngecek kerataan fret kalau nggak salah judulnya itu Oke setelah di cek pakai fret rocker nah ini ini trikinya nih disini guys kalau fretboard yang fretboard fretboard lama gitu ya ya trikinya disini kita harus mastiin dia flat tapi eh pokoknya susah dijelasin guys kalau harus bener-bener jam tayang nih sih harus bener-bener paham betul gitu guys kita bisa ngebaca kondisi si fretboard susah kalau dijelasin guys gue juga agak bingung juga nanti dah gua bikin apa ya gua bikin tesisnya mungkin ya buat bahan tutorial kayak gitu guys Oke lah lanjut daripada ngomong terus ini gua lanjut ke tahap crowning disini gua menggunakan crowning fret ini crowning fretnya murah guys harganya dulu beli tuh 100.000 kalau nggak salah ya 100.000 di Tokopedia ada kok yang jual crowning fret ya gini ada yang yang jual 70.000 juga cuman gua pernah beli yang 70.000 guys ternyata kurang tajam gitu tumpul kalau ini cakep guys mantep Oke kita crowning dulu penjelasan tentang crowning udah gua buatin juga guys videonya bagaimana cara-cara crowning atau teori-teorinya juga udah gua buatin dan ini ini crowning file yang kedua itu yang lebih halus crowning file diamond guys oke lanjut masuk ke tahap pengamplasan step amplas mulai dari amplas 400 sampai dengan amplas 2000 plus metal polis 400 sampai amplas 2000 plus 2000 plus metal polis begitu guys atau enggak nanti deh gua bikinin juga deh videonya deh gitu deh ya enggak deh nanti gua bikinin guys satu-satu videonya sabar ya kalau lu banyak yang request nanti gua bikinin deh cara-cara ngamplas amplas apa aja yang dipakai merknya apa nanti gua bikinin lengkap guys Oke jadi subscribe dulu anjir subscribe baru kali ini gua promosi video apa channel YouTube subscribe guys jadi aneh banget ya kelihatannya nah ini ini tahap paling lama guys satu Fred itu bisa makan waktu sekitar 4 menit mungkin ya 4 menit sedangkan ini ada 20 Fred 20 kali 4 berarti 80 menit ya 80 menit dan setiap 5 Fred atau 6 Fred itu jari udah kerasa pegel banget kita harus nyebat dulu guys harus istirahat sebentar baru lanjut lagi ya kurang lebih 4-5 jam lagi segerjain si ngamplas ini sampai bener-bener licin guys dan tahap amplas selesai lanjut kita buffing atau kita poles atau kita polis menggunakan hit metal polis ini banyak kok di toko-toko bangunan namanya autosol via autosol ada juga yang merek kit kit metal polis terus autosol ada yang namanya batu hijau tapi kalau batu hijau kan batu ya lebih enak ini sih dioles-oles kayak odol gitu guys pepsoden setelah dioles-oles kayak gini lanjut nih ini gua mau apa namanya siapin dulu sih ininya guys nah ini gua menggunakan bor kecil atau bor mini tapi matanya itu mata buffing atau mata polis dapetnya dimana Bang mata polisnya belinya dimana ini sebenernya di toko bangunan juga banyak cuman kadang-kadang juga enggak ada juga guys Hai aku jadi ngomongin mata polis dan ini dia hasilnya kurang lebih seperti ini guys ini fred hosko stainless steel made in Jepon Jepang Jepong Japanese jadi hosko ini termasuk fred yang murah guys di kalangan stainless dan memang cukup keras juga dan cukup durable juga menurut gua kalau mau ganti di stainless untuk akustik gua saranin pakai hosko karena kader stainlessnya itu gesi hosko enggak terlalu tinggi enggak kayak si jaskar kalau jaskar tinggi banget kader stainlessnya jadi agak sedikit break oke kurang lebih begitu guys videonya ini kita masukin juga foto-foto hasil refresh ratean gua before afternya tadi udah maksudnya beforenya ini adalah afternya after refresh rate boleh disimak aja dilihat aja guys perhatiin fred n-nya halusnya gitu ke licinannya kurang lebih kayak gini guys hasilnya ya lumayan lah ya guys dan gitarnya juga udah diambil sama orangnya sama onernya ini udah lama banget guys sumpah gua baru ngedit hari ini ada kali dua bulan atau tiga bulan gitu gua baru sempat gua edit karena memang Alhamdulillah banyak kerjaan lumayan numpuk guys jadi video videonya baru sempat gua edit oke terima kasih yang udah nonton dan love you semuanya bye 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 bye